Baik, kembali lagi di channel Tagistory Pada kesempatan kali ini Kita akan memberikan informasi update Informasi terbaru Seputar tenaga honorar Informasi ini kami kutip dari Laman website cpnn.com Informasinya yaitu Info terbaru CPNS 2024 Dan pengangkatan Honorar besar-besaran Penegasan Mas Anas Simak informasinya baik-baik Cpnn.com Jakarta Presiden Jokowi pada Jumat 5 Januari 2024 Mengumumkan bahwa Pemerintah akan melakukan seleksi CPNS 2024 Dan pengangkatan honorar Jadi P3K Seleksi CPNS 2024 Dan pengangkatan honorar Secara besar-besaran ini Merupakan bagian dari seleksi CASN 2024 Total jumlah formasi CPNS 2024 Dan P3K 2024 Mencapai 2.302.543 formasi Perincian formasi Dikutip dari keterangan resmi Menpan RB Aswar Anas Sebagai berikut Instansi pusat total sebanyak 429.183.429.183 terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 Dan 221.936 formasi P3K Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Instansi daerah total formasi sebanyak 1.867.333 yang terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K Formasi P3K 2024 di instansi daerah tersebut Dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146 tenaga kesehatan 417.196 Serta formasi untuk tenaga teknis 547.416 Ada pun khusus sekolah kedinasan Tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi CPNS Dengan demikian untuk program pengangkatan Masal honorer jadi P3K pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi Yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah Sedangkan total formasi CPNS 2024 Yang dapat dilamar oleh Fresh Graduate Sebanyak 690.822 formasi Jumlah tersebut terdiri dari Formasi CPNS 2024 Instansi pusat yang menyediakan 207.247 formasi CPNS Dan instansi daerah 483.575 formasi CPNS Presiden Jokowi dan Menpan RB Aswar Anas menyatakan bahwa Alokasi untuk Fresh Graduate adalah Komitmen negara guna memberikan Kesempatan kepada talenta-talenta muda Terbaik untuk Mendaftarkan atau Mendarmabaktikan Pikiran dan tenaganya kepada bangsa Penegasan Menpan RB soal prinsip seleksi CPNS 2024 Dan P3K 2024 Menindaklanjuti pengumuman seleksi CPNS 2024 Dan pengangkatan honorer JDP3K Yang disampaikan Presiden Jokowi Pemenpan RB bersama Badan Kepegayaan Negara atau BKN Bergerak cepat untuk membahas kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN 2024 Kita harus jemput pula agar pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini berjalan lancar Dan terus semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya Pagi ini langsung rapat teknis untuk mendetailkan teknis rekrutmen Ujar Aswar Anas dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN tahun 2024 Di rumah dinasnya Jakarta Sabtu 6 Januari 2024 Menteri Anas mengatakan pekan depan Kemenpan RB akan Mengadakan pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah Termasuk para pengelola kepegayaan di seluruh Indonesia Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah Memanfaatkan alokasi formasi secara baik Agar reformasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal Kata mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang Atau jasa pemerintah LKPP tersebut Dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB Kemenpan RB lanjut Menteri Anas juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pembiayaan secara efisien dan efektif Setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Kementerian Pan RB Menetapkan semua detail teknis rekrut penASN secara nasional untuk tahun 2024 Terang mantan Bupati Banyuwangi tersebut Lebih lanjut, Menteri Anas mengatakan seleksi CASN 2024 Memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate Untuk mengikuti seleksi baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis Termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate Sebesar 690.822 formasi Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan Kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik Untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa Sementara perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong Birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif Melayani dan efisien Rekrutmen baru CASN 2024 juga akan didorong Untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah Menteri Anas kembali menegaskan pengadaan ASN 2024 Dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih Dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak dipungut biaya Dengan tujuan dan prinsip tersebut diharapkan kualitas dan kuantitas ASN Baik PNS maupun PDKK akan lebih terukur dan terstandar di seluruh Indonesia Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan komputer assisted test atau chat Secara nasional dengan memanfaatkan tenaga digital Sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online Termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah atau fresh recognition Sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan Nilai seleksi CPNS 2024 dan PDKK 2024 Juga secara real time bisa langsung diakses publik Termasuk lab scorenya yang juga disiarkan melalui Youtube Demikian informasi yang bisa kami share Semoga menjadi informasi yang mengembirakan Tetap semangat dan optimis Terima kasih atas perhatiannya Terus dukung channel Tegu History Jangan dengan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Dan klik notifikasi untuk mendapatkan informasi cara update Dan terkini Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh